Intro Manusia ketepatan sifat salah Baik yang dia lakukan dengan sengaja maupun tidak Hal itu tidak menjadikan satu persoalan yang menjadi yang terpenting Menjadi persoalan yang terpenting adalah bagaimana Kita melakukan taubatan nasuhan, kobelal maut Sebelum hari-hari dimana ila ajalim musamma Hari yang telah ditentukan datang sebelumnya itu Kita sudah kembali kepada Allah SWT Itu yang terpenting Apa sih taubatan nasuhan secara hakikat itu Taubatan nasuhan adalah satu bentuk kelakuan Atau pembersihan hati dengan semurni-murninya Sesuai dengan surat At-Takhrim Surat yang ke-66 ayat 8 A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhalladzina amanuhu Hai orang-orang yang beriman Tubuh podotobato sirokabeh ilallahimaringkustiallah Taubatan kelawan taubat nasuhan kang semurni-murninya Artinya apa? Ini ayat ditujukan terhadap orang-orang yang beriman Bukan ya ayuhanas Artinya orang yang beriman itu pun Melakukan bentuk kesalahan terhadap Allah SWT Bentuk kesalahan kita sebagai orang yang beriman Adalah ketika saat hati menjalin asmara Terhadap nafsunya sendiri Lewat kesenangan dunia Makanya ayatnya amanuh Berarti kita yang beriman Yang imannya itu belum Sampai terhadap keikhsanan Dengan cara bertobat itulah Iman nanti akan menjadi ikhsan Iman itulah yang disebut haqgul iman Bukan nurul iman lagi Tapi sampai kepada haqgul iman Melakukan hal itu Maksudnya taubatan nasuhan secara hakikat Biasanya Banyak diantara Umat manusia Khususnya umat islam Memakai istighfar Astagfirullahaladzim Yang intinya disitu secara dohir Nyuhun pengaburo terhadap Allah Atas apa yang telah dilakukan Dalam bentuk kesalahan pada Allah Bapak Ibu Kesalahan manusia terhadap Allah Yang jarang diteliti adalah Maksiatnya hati pada Allah Apa maksiatnya hati pada Allah Itulah ketika saat hati ini Menjalin asmara dengan nafsu Lewat kesenangan dunia Akhirnya nafsu Meletupkan dalam hati kita Sedikit demi sedikit Hati ini akan mencintai Kesenangan dunia Bukan jasa tapi hati Inilah Bapak Ibu Kesalahan yang dimaksud dalam satu hadis Rasulullah Hubudun ya Khoti adun kabirotun Hub adalah cinta Adun ya Hawa nafsu lewat kesenangan dunia Iku khoti ah satu maksiat Kabirotun kang gede Kabirotun yang besar Ini jarang diteliti atau diketahui kita sebagai umat manusia Padahal Lebih besar Maksiat yang seperti ini Daripada maksiat ketika dilakukan Oleh jasad itu sendiri Miturut Pandangan hakikat Jadi Taubatan nasuhan secara hakikat Adalah satu perbuatan Hati Yang telah Meninggalkan Atas Cinta kasih terhadap nafsu Lewat kesenangan dunia Dan Hati ini Merajut Atau menjalin asmara Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Yang dimaksud dalam satu ayat Ani budullaha Wazdanibu ta'ud Arahkanlah Hatimu Terhadap Allah Wazdanibu ta'ud Lanjawilah Kesenangan dunia Wiyah Waqala aidan Yakfur bita'ud Wayu'mim billah Merekalah yang dikatakan Taubatan nasuhan adalah Mereka yang hatinya Sudah meninggalkan Kesenangan dunia Walaupun secara fisik Dia campur dengan Kesenangan dunia Wayu'mim billah Satu sisi Hatinya menghadap Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah yang dimaksud Hakikatnya sahadat Ashadu Madhepiati Melihatnya hati La ilaha Itu dilewati Atau dibersihkan Karena itu ta'ud Illallah Menghadapnya hati Terhadap hidup Dalam segala hal Aspek Apapun Wa'ana Muhammad Rasulullah Dan sesungguhnya Semua makhluk Itu adalah Utusan Allah Itulah Yang Cekiluk Yang Yang disebut Sebagai Muhammad Secara Hakikat Bapak Bapak Hadirin Rohimakum Allah Takkala Hati Sudah bisa Menerima Ajaran Ajaran Allah Tersebut Hati tinggal Mengamalkannya Bagaimana Bagaimana Caranya Hati Untuk Mengamalkannya Kembali Lagi Dalam Sistem Syahadat Secara Hakikat Lah Wiritnya Atau Lapangannya Itu Memakai Zikir Yang Zikir Di situ Hati Sadar Dan Menyadari Lewat Rasa Bahwasannya Semua Apa Yang Terjadi Apapun Di segala Aspek Di situ Yang Berperan Hanyalah Hidup Atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati Tetap Konsekuensi Hati Tetap Menghadap Bersaksi Terhadap Hidup Itu Sendiri Inilah Yang Dimaksud Hakikat Sahadat Eh Hakikat Hakikat Taubatan Nasuhah Bisa Juga Dikatakan Hakikatnya Istiufar Ini Seperti Itu Bapak Ibu Khadirin Itulah Sedikit Apa Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Taubatan Nasuhah Secara Hakikat Semoga Bermanfaat Itina Sirot Al-Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh